Ngomong-ngomong soal mimpi, William kan sering menyebut mimpi dengan mata terbuka Ini kayaknya orang kurang tider ya? Memang Apa maksudnya sih? Aku belajar dalam proses membangun Tokopedia Bahwa bermimpi setinggi langit yang dicita-citakan Bung Karno itu seperti apa sih? Ternyata ya sebenarnya sesederhana bermimpi dengan mata terbuka Yaitu konsistensi sih Buat saya bermimpi dengan mata terbuka itu Apa yang kamu mimpikan, pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu harus konsisten Kalau bermimpi dengan mata tertutup itu ya kayak setiap hari kita mimpi Habis kita bangun kita udah lupa mimpinya apa Kalau kita sudah pikirin aja Itu berubah dari mimpi berubah menjadi rencana Rencana kita ucapkan, rencana berubah lagi menjadi komitmen Kalau komitmen kita lakukan, komitmen itu berubah jadi kenyataan gitu Jadi yaudah sesederhana mimpi, pikirkan, ucapkan, lakukan Seberapa kamu bisa konsisten Persis 7 bulan kita ya ketemu setelah di Senayan kemarin Waktu gue tuh menyampaikan ke publik untuk merger ya Betul Dan satu yang gue inget sampai sekarang sih If you want go fast, go alone If you want go far, go together Ini kan udah together 7 bulan ya Rasanya kayak lama banget Sudah saya jawab apa? Mergernya atau perkawinannya lah Mana Will? Terus jawab mana menurut lo? Ya, sebenernya persis kemarin tanggal 14 Desember itu Saya, Kevin, Andre itu tahun kemarin ya Ngumpul-ngumpul, ngobrol Gak ada angin gak ada hujan sih Terus kepikiran bahwa Kalau Goja dan Tokopedia digabungin ini bakal jadi sesuatu gitu Dan gak terasa sih bulan Mei kemarin Setelah tahun kita sudah berhasil menjadi satu perusahaan Dan disana kita juga mengundang teman-teman media Sempat ngobrol lama dengan Mas Inu Terus gak terasa juga sekarang sudah Desember lagi akhir tahun Dan banyak sih yang sudah terjadi ya Jadi secara produk itu sudah terintegrasi banyak gitu ya Masyarakat makin familiar tentang GoTo Pada antusias Pada kalau ketemu pertanyaan besi selalu Kapan nih akan melantai gitu Jadi banyak sih hal yang sudah terjadi gitu Jadi kita Kalau saya pribadi sih sangat bersyukur sih Ini sebuah kesempatan yang Sangat luar biasa ya Dan gak akan saya tukar lah dengan apapun gitu Kalau pengalaman karena kita di situasi pandemi ini Memperrumit atau mempermudah sebenarnya? Mempermudah atau memperrumit apa nih? Diskusinya? Bagaimana melakukan perubahan dan merger yang dilakukan dua perusahaan ini Ini fakta yang menarik ya Sebenarnya seluruh merger ini dilakukan bisa dibilang hampir 100% online Jadi ketemu benar-benar fisik antara semua manajemen Tokopedia dan Gojek Pertama kali dilakukan dua minggu yang lalu kan? Iya itu pun hanya 40-an orang aja ya? Iya top 50 orang Tokopedia dan Gojek Pertama kali ketemu di suatu ruangan itu benar-benar baru minggu lalu Berarti dua minggu yang lalu Dan ya mungkin Gimana ya? Sulit atau enggaknya itu Kita gak pernah mikirin Karena ya emang situasinya kayak gini Dan kita lihat antusiasme Untuk menyatukan perusahaannya itu benar-benar ada Dan gak pernah ada apa ya Perdebatan atau Ya perdebatan ada sih tentunya Cuma gak pernah ada konflik yang berdasarkan ego Atau pengen menang sendiri Jadi spirit kebersamaan itu ada Dan ya mau online atau offline Pandemi atau tidak sih Kayaknya emang udah pasti terjadi sih Dan buat kita Ya buat gue pribadi sih Gue ngeliatnya sih sekarang untuk ke depan Karena kerjaan itu bakal semakin banyak yang online sifatnya Oke Dan Justru menurut gue banyak Advantage-nya ya Banyak keuntungan kerjaan online Tapi tentu Ya meeting seperti yang terjadi dua minggu yang lalu itu Cuma routine untuk terjadi Mungkin gak harus tiap hari Tapi Cukup beberapa kali sebulan Atau beberapa kali setahun Untuk membangun relationshipnya Tapi Ya menurut gue sih Gapang-gapang aja ya Manusia itu memang ajaib sih ya Mas Ino Jadi tanpa trustnya ya Mungkin kita udah hampir dua tahun Lamanya ya di masa pandemi gitu Sebenarnya kami sebagai perusahaan teknologi pun Ketika awal pandemi itu Gojaran Tokopedia ini termasuk yang Yang pertama lah Bahkan sebelum pemerintah mengumumkan Ayo kita walk from home Kita sudah Sudah Sebelum ada kasus pertama di Indonesia gitu ya Kita sudah Sudah di luar ya Ini lah Karena memang Talent yang kami miliki juga Manca negara gitu ya Kami sudah lihat Beberapa negara Sudah mempraktikkan Bekerja dari rumah Jadi kami sudah coba itu Itu terlebih dahulu Untuk antisipasi lah gitu ya Belajar protokol Best practice dari negara-negara Yang memang sudah Sudah terkenal duluan Terkenal duluan gitu ya Apa yang mereka lakukan gitu Awalnya itu Ketika kami lakukan itu pun Cukup challenging Bahwa Bagaimana 100% Tadinya kita Ada interaksi Bertemu visi gitu ya Sekarang koordinasinya 100% Online Remote gitu ya Online Dan beberapa function Seperti customer care itu kan Tidak biasa ya Itu kan biasanya Tulusnya segala macam itu ya Perangkatnya itu Infrastrukturnya itu ya Sulit dilakukan dari rumah gitu Tapi ya Manusia itu Bisa karena terbiasa Tapi kadang juga bisa karena terpaksa gitu Dan yang bisa karena terpaksa itu Kadang-kadang luar biasa juga gitu Tanpa terasa Bisnisnya kami pun Dengan pandemi ini Bisa dibilang Melihat akselerasi digital Secara Karena terbisa karena terpaksa tadi Pandemi Dengan social distancing Dengan tidak Tidak Beberapa bisnis tidak boleh Buka gitu ya Secara offline Pas Pas PSBB Panggung PPKM Pastinya terdampak gitu Dan Buat Tokopedia Atau GoHood misalnya Itu ya Bisnis-bisnis yang tidak bisa beroperasi Seperti Bagaimana mestinya Mau tidak mau Harus beradaptasi secara online gitu Jadi kita juga melihat ada Lonjakan dari Sisi Pengusaha gitu ya UMKM sampai brand nasional Itu yang onboarding Selama pandemi Dan kami pun terus Belajar gitu ya Bagaimana Organisasi bisa Terus menghadapi krisis ini Dengan baik gitu Dengan terus melayani Masyarakat yang membutuhkan Terus adanya Diskusi merger ini juga Tidak kebayang sih Ya karena situasi yang tadi Seperti Kevin bilang Memang Pandemi gitu ya Tim kita gak pernah Ketemu secara visi Karena sudah dilatih juga Tadi Selama satu Hampir satu tahun Work from home gitu ya Ya dijalanin aja gitu Dan Ketika mergernya Penggabungan usahanya Terjadi di bulan Mei Itu ya Kami juga cukup surprise sih Mungkin ini penggabungan usaha Paling besar di Asia Tenggara gitu ya Tapi terjadinya itu 100% secara online Dan ini juga ujian Ujian bahwa Biasanya penggabungan usaha itu sangat sulit Karena Ada ego besar di sana Persis ya Tapi disini menunjukkan bahwa Kepercayaan Pihak manajemen satu sama lain Pendiri perusahaan satu sama lain Dan kesamaan visi Itu bisa Mengesampingkan Hal-hal yang sebenarnya Trivia gitu Termasuk Termasuk Apakah harus bertemu secara visi Dan seterusnya Dan Ya Sebenarnya kan sulit kan Untuk Misalnya Kalau udah kena lama Abis itu pindah Online Mungkin Ya hubungannya kan udah ada Cuman yang bisa dibilang Lebih challenging itu Kalau sebenarnya gak pernah Banyak kan tim kita Sebenarnya gak pernah ketemu Ketemu ya Atau bahkan Mungkin pernah ketemu pun Mungkin jarang lah Mungkin Gue sendiri sama William Ketemu In person Ya udah beberapa kali Bisa dihitung jari Bisa dihitung jari Iya bisa dihitung jari Cuman ya gara-gara yang tadi Dibilang William itu Ya dari kesamaan Misi dan visi Semangat untuk Membangun Produk-produk yang Keren nih Yang bisa dibangun bersama Kalau dua perusahaan ini Ada di bawah satu payung Itu Bener-bener yang bisa Mendorong Ya Percepatan Percepatan Diskusi tapi juga Percepatan Pembangunan hubungan Ya Kepercayaan itu tadi Apalagi cuma not zoom lagi Itu buat kita sih Ya pengalaman yang cukup Unik dan Luar biasa ya Kalau dibilang Ya ini bener merger Terbesar di Asia Tenggara Tapi mungkin bisa dibilang Ini merger Skala Terbesar yang pernah terjadi Yang hampir 100% Diskusinya terjadi di zoom Dan sebenernya Di dunia mungkin ya Sebenernya kalau dilihat Benang merahnya ya Bisnisnya Goja dan Tokobe ini Itu bisnis kepercayaan Goja memiliki Jutaan mitra driver Gitu ya Tokopedia memiliki Jutaan mitra Pedagang Gitu ya Ada ratusan juta Pengguna setiap bulannya Ini sebenernya orang-orang Yang juga sehari-harinya Tidak pernah bertemu Secara Fisik Padahal Transaksinya itu Besar Gitu ya Lebih dari 2% Ekonomi nasional Terjadi gitu ya Gak terwujud gitu ya Jadi sebenernya gak unik-unik banget Karena Sejak hari pertama pun Masing-masing perusahaan Membangun layanan Dimana manusia itu Tidak perlu bertemu Secara fisik Tapi bisa percaya Satu sama lain Bayangin ya Dulu Mana kebayang sih Kita pesan makan Dari Nyobain gitu ya Pisang goreng setempat gitu Terus besok nyobain Varian lainnya Dari yang Kita belum pernah datang gitu ya Tapi sekarang dengan Teknologi itu Kita justru Percaya satu sama lain gitu Bener-bener Membangun Network of trust gitu ya Karena Tau kalau misalnya Para Pengusaha yang masuk ke platform pun Kalau dia tahu bahwa Dia tidak menjaga kepercayaan itu Besok dia tidak akan relevan lagi Karena Kalau dia Dagang pisang goreng pun gitu ya Ada begitu banyak orang Yang juga dagang pisang goreng Jadi Bagaimana menjaga trust Word of mouth Itu sangat penting gitu Kalau diantara kalian berdua Tadi kan ada kesamaan visi Dan misi yang kemudian membuat Trustnya itu Terbangun ya Dan relasi merger 6-7 bulan ini Menjadi Lebih smooth ya Terjadi Boleh cerita kalau di Toppet dan di Gojek sendiri Apa yang khas dan kemudian Mirip gitu ya Yang kemudian bisa sama-sama Jalan bareng Kalau dari saya sih Merasanya itu Benang merah misinya itu sama sih tadi Bisnisnya bisnis kepercayaan Bisnis kepercayaan Terus Fundamentalnya Kami itu Hanya bisa berhasil Dengan cara membantu orang lain Menjadi lebih berhasil Oke Contohnya kalau di Gojek Ya Gojek hanya bisa berhasil Kalau Mitra driver Mitra pedagangnya itu Setelah Bergabung Merasakan Income mereka Naik gitu ya Masyarakat juga Ketika pesan Transportasi Atau Makanan Dan seterusnya Itu juga Barangnya nyampe Terus mereka sampai ke tujuan dengan selamat Demikian juga dengan Tokopedia gitu kan Jadi bisnisnya adalah bisnis Kepercayaan Misinya Misi pemberdayaan Tadi Dan ketika digabung Misinya ini bisa jadi lebih besar gitu Dan Umumnya penggabungan usaha itu Mencari efisiensi Yaitu bisnis usaha yang sama Bergabung dengan bisnis usaha yang sama Agar terjadi Konsolidasi Sehingga efisiensi terjadi Gojek dan Tokopedia ini mungkin yang pertama juga di dunia Dimana bisnisnya itu tidak Sama gitu Bisnisnya saling melengkapi Buat Tokopedia Gojek ini sangat melengkapi Karena disana ada Logistik Dan ada Payment dan financial services Sementara Tokopedia ini ya marketplace Pasar dimana terjadi Perdagangan yang luar biasa Tapi kalau terintegrasi dengan Logistik dan Pembayaran Itu inovasi-inovasi baru yang bisa dilahirkan Itu lebih luar biasa Ya memang selama ini kami juga sudah mitra gitu Tapi dengan Kekuatan penggabungan Bisnis yang saling complementary ini Kita bisa membuat Prediksi modeling yang Lebih akurat Sehingga misalnya mitra driver itu Tidak perlu menempuh perjalanan jauh Dia itu bisa di routing ke Menjemput pesanan dari Mitra penjual yang Lokasnya dekat dengan dia Sehingga Buat dia itu terjadi efisiensi Tapi Waktu dia itu Bisa melakukan Banyak Banyak order gitu ya Jadi sehingga Pendapatan dia juga bertambah Di sisi sini Drivernya menang Merchant juga menang Pedangnya juga menang Karena dia juga menunggu lama gitu ya Terus Seongkos kirim yang harus dibayarkan itu Lebih rendah Karena lebih efisien gitu ya Dia juga menang gitu Customer apalagi Dia merasakan bahwa Sekarang bisa pesan apapun Barangnya itu nyampenya Cepat sekali ya gitu Dan relatif Biaya yang dikeluarkan juga Jauh lebih rendah gitu Jadi efisiensinya itu Tidak terasa di Sisi perusahaan Tapi terasa di Mitra-mitra ekosistem yang kami miliki Dan efisiensi itu Kemudian membawa Income mereka menjadi naik Atau pengalaman mereka itu jadi Jauh lebih baik gitu Nah ini hal-hal yang Kembali sebuah Penggabungan Yang tidak mencari efisiensi Tapi Satu tambah satu ternyata Tidak menjadi dua Bisa menjadi jauh lebih Lebih besar dari Secara matematika itu Tidak satu tambah satu Menjadi dua Udah ya Kevin sendiri Benang merah yang tadi Sebut William Menurut gue itu Cukup unik ya Karena dua perusahaan ini Semangatnya itu Indonesia banget Dalam arti Kalau kita lihat Perkembangan bisnis Dari tahun Ya mungkin 80-an 90-an Bahkan mungkin Awal 2000-an Teknologi Itu menguntungkan Perusahaan-perusahaan besar Dimana perusahaan-perusahaan besar Yang bisa berinvestasi Untuk teknologinya Bisa menjadi besar Bisa bersaing Secara domestik Atau bahkan internasional Tapi Keuntungannya itu semua Itu juga Diterkonsentrasi Oleh pemilik total Kapitalnya terkonsentrasi ya Betul Tapi dengan Adanya Perusahaan-perusahaan Marketplace Seperti Tokopedia Dan Gojek Justru Pedagang-pedagang Kecil Mitra-mitra driver Mitra-mitra UMKM Yang misalnya jualan pisang goreng Itu bisa dapat Akses teknologi yang Cukup mutakir Meskipun Mungkin dia invest ya Betul Betul Dan jadi Justru disini Kalau kita lihat Kita kan sering Sering menggunakan Ukuran yang Bahasa Indonesianya Apa ya Nilai transaksi bruto Gross transaction value Itu total nilai Dari transaksi yang terjadi Di platform-platform kita Itu angkanya kan Selalu fantastis Luar biasa besar Tapi yang Yang unik disini Adalah Sebagian besar Dari angka fantastis Itu Terdistribusi Ke mitra Ke mitra penjual Atau mitra driver Atau mitra UMKM Dan Disini Justru yang kecil Itu bisa bersaing Dengan yang besar Mitra-mitra UMKM Misalnya di GoFood Bisa bersaing Dengan Bisnis-bisnis Franchise global Misalnya Penyedia logistik Dan Penyedia transportasi Yang satu individu Dengan motor Itu bisa dapat Orderan Dan bersaing Dalam skala Melawan Perusahaan-perusahaan Yang mungkin Punya aset Miliaran Atau triliunan rupiah Jadi Dua perusahaan ini Ya Saya bahkan Nggak harus mengatakan Ini perusahaan mana nih? Dua-duanya Bisa menggunakan deskripsi yang sama Jadi Untuk penggabungan ini Buat kita sih Spiritnya Dan Bisa dibilang Bisnis modelnya pun Itu sangat Sangat mirip Dan Buat Buat Kita di Gojek Di Gojek sih Ya kita Ngelihatnya ini Kesempatan Yang luar biasa Untuk membangun Perusahaan Yang unik di dunia Bener-bener unik Di Di ranah teknologi dunia Ini bener-bener satu perusahaan Yang memiliki e-commerce Sistem pembayaran Dan Melayanan finansial Dan On demand logistics Ini Cuman kita doang nih Dan Ya buat Buat kita sih Ini kebagaan Yang unik ya Bahwa perusahaan seperti ini Bisa lahir di Indonesia Dan Kita mulai Mungkin suatu saat Punya ambisi yang Jauh lebih besar juga Secara global Dan menariknya ya Walaupun ini Kita melihat Banyak sekali kesamaan Di Hari pertama Kedua perusahaan ini Lahir Sebenarnya Berasal dari Masalah yang Sangat berbeda Tokopedia Lahir dari Keresahan terhadap Anak daerah gitu ya Yang melihat bahwa Kesenjangan Kesempatan Itu Besar sekali Antara Masyarakat yang tinggal Di Kota kecil Dengan di Ibu kota Yaksel misalnya Betul Betul Contoh lah Kampung halaman saya Gramedia Dulu Waktu saya kecil Gak ada gitu ya Jadi harus ke Kota Medan 3 jam perjalanan Untuk sekedar Mengunjungi Gramedia Dan buat saya Gramedia itu surga masa kecil saya Jadi Bayangkan Ketika saya Merantau ke Ibu kota Itu Katanya ibu kota Lebih kejam daripada ibu tiri Saya tidak sepakat Karena saya pantang gitu ya Untuk pulang ke Kampung halaman saya Karena saya tahu sekali Kesempatan untuk Apapun Itu jauh lebih besar Di ibu kota Akses ke barang dan jasa Dapat Dapat gitu ya Kesempatan Untuk Mengembangkan karir Ataupun usaha Pasti jauh lebih besar gitu Dan Tokopedia lahir Dengan misi untuk Menghilangkan Jurang pemisah tadi Bagaimana kita bisa Mendorong kemeratan ekonomi secara digital Yang mana Mungkin terjadi Karena sekarang ya Bisa saja tinggal di desa Tapi ya Rezekinya Rezeki kota Bisnisnya mendunia Itu mungkin terjadi Di era dunia internet Gue lahir Dengan masalah Metropolitan gitu Persis Macet Betul Tidak mungkin terjadi tuh Di daerah Jadi Bayangkan ya Lahirnya itu Berbeda sekali gitu Tapi Dengan Perbedaan yang begitu besar Ternyata ujungnya itu Bertemu di Satu misi yang sama Bagaimana tadi Membuat teknologi ini Jadi mudah Jadi milik semua orang Sehingga Tidak lagi bicara Bisa Kalau punya modal besar Bisa kalau punya teknologi canggih Sekarang Dengan modal relatif kecil Teknologi Yang go to Persembahkan gitu ya Itu jadi Milik semua orang gitu Kalau dari posisi Kalian kan berdua Dari perangkat yang sesuatu yang Berbeda ya Tapi kan Problem yang kalian hadapi Problem real ya Dan itu kayaknya Yang mempertemukan ya Kalau Gojek kan Tadi masalah konsustasi Inefisiensi Gue merasa banget sih Tahun 2010 Atau 2008 Sebelum itu Nyari ojek pangkalan itu Susah banget ya Bener Nah itu kan kayak Problem yang kemudian Real dihadapi Dan kemudian Kalian hadir disitu Dan Itu kenapa kok Trustnya tinggi Karena gue dibantu nih Sama aplikasi ini juga Tokopedia Iya Gojek rasa itu sebagai kekuatan juga Awal mula Menjadi Apa Startup Yang hadir untuk Memberi solusi Ke publik itu Dan publik seneng Sebenarnya Bisa dibilang Gojek itu mulai karena Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Tukang ojek Itu sebenarnya Bisa Dipercaya Untuk melakukan Banyak hal Dari Mungkin pada saat itu Persepsinya Bisa dibilang Gak selalu positif lah Ojek pangkalan Harga nembak Kayak gitu-gitu Tapi misalnya Harga nembak lah Harga nembak itu Bukannya karena Si tukang ojek Atau ojek pangkalan Itu serakah Tapi karena Sebenarnya Kesempatan yang ada Pada saat itu Itu gak banyak Mungkin sehari Narik dua kali Tiga kali Empat mungkin Tapi Kalau cuma bisa narik Sekian kali Ya berarti Setiap Setiap penumpang Ya dia harus Memaksimalkan Pendapatannya Karena pendapatannya Belum Gak pasti Belum pasti Cuman pas Pagi hari Pas semua orang Lagi mau jalan ke kantor Mungkin sore hari Pas semua orang Balik dari kantor Tapi dengan adanya Gojek Orderan Itu jauh lebih banyak Sehari penuh Bisa Bisa sibuk Dan bisa mendapatkan pendapatan Jadi Harga bisa stabil Tapi Dulu Persepsi yang mungkin Gak selalu positif Tentang tukang ojek Menurut kami Itu salah Jadi Awal mula perusahaan Ini adalah Berdasarkan Ini awal Kita semua tuh Nadine Gue sendiri tuh Sering naik Ojek Dan kita tahu sebenarnya Persepsi itu salah Persepsi itu salah Dan Kita ingin membangun Suatu sistem Yang menunjukkan Bahwa Tukang ojek Bisa dipercaya Untuk melakukan Banyak hal Dan banyak Banyak hal yang mungkin Bisa dikatakan sangat Apa ya Sangat penting Mengantar Keluarga kita Mengantar barang-barang Berharga kita Mengantar makanan Buat kita Jadi ini semua yang sebenarnya Menjadi awal mula Dari Dari Gojek sebenarnya Insight bahwa Melihat Tukang ojek Pangkalan itu Sebenarnya bisa melakukan Banyak hal Itu kan gak banyak orang Bisa melihat itu Gojek awal-awal Melihat itu dari mana Atau riset ke Tukang Gojek Atau pernah jadi Tukang ojek Saya gak pernah Gue gak pernah jadi Tukang ojek Tapi Ini berdasarkan Dari interaksi aja Kan sebenarnya Mungkin Ngobrol ngobrol Iya cuman Dari lu mungkin banyak Yang sering naik ojek Pasti ada ojek langganan Pasti ada ojek langganan Gue inget Dulu kerja Di daerah Mega Kuningan Ada pangkalan ojek Misalnya waktu itu Di depan gedung Bidakara Terus Pangkalan ojek Di Mega Kuningan Gue inget banget Ojek-ojek langganan gue Dan emang Kalo diajak bicara Kelihatan banget Ada perbedaan gitu Kalo misalnya ngomong Dengan masyarakat secara luas Ya mungkin Menggunakan ojek Cuman kalo kepepet doang Tapi kalo ada ojek langganan Dan ternyata banyak Yang punya cerita ojek langganan ini Yang kayak Oh ini orangnya Bener-bener Bener-bener Bisa dipercaya Dan sebenernya Waktu itu Pada saat itu Insightnya Bahkan lebih Level kepercayaan Lebih tinggi lagi Waktu itu Nadiem Kayaknya dia pernah ngirim laptop Dia pernah nitip laptop Atau apa Ke ojek langganan Terus nyampe Barangnya Bukannya laptopnya Ditilap gitu Terus muncul ya Iya Jadi banyak cerita-cerita seperti ini Di banyak kalangan masyarakat Tapi mungkin gak secara luas Jadi itu sih Jadi dari kesadaran itulah Oke kalo kita membangun suatu sistem yang lebih baik Dan tentunya Penting juga untuk melakukan branding yang bener-bener Kena gitu ke masyarakat Jadi kan Makanya kita yang pertama Berinovasi Ngasih helm Dan jaket Dan itu Kayak teror di jalan sih Partai ini Pas isu-isu partai ini Itu momen-momen Dan ini sebenernya satu benang merah lagi Yang sama ya Dimana filosofi Gojek dan Tokopedia itu Dibangun seperti filosofi membangun kota Dimana membangun kota Kita itu percaya semua orang itu baik Sampai mereka terbukti tidak baik Jadi Pertus tadi yang tukang ojek Yang dipahami sebagai orang yang baik Sama juga dengan para pedagang di Tokopedia Ini orang-orang yang kita tidak tahu siapa Mereka sudah bisnis berapa lama gitu ya Kayak bisnis e-commerce kan punya banyak model Kalau bener-bener mau membangun kepercayaan yang paling maksimal Ya dagang sendiri saja Kita bisa kontrol gitu ya barangnya seperti apa Tapi dari sejak hari pertama yang kita bangun itu Bukan itu Bukan itu Siapa saja dimanapun dia Dia punya kesempatan yang sama untuk berdagang gitu Tapi sebagai konsumer kan kita Gak tahu dia siapa Bisa jadi dia ini punya track record yang buruk Tidak masalah gitu Disinilah Dimana kami percaya bahwa teknologi itu bisa menyaring dengan sendirinya gitu ya Membangun kota yang baik itu ada perantauan Setiap hari ada bisnis-bisnis baru yang lahir gitu ya Mereka itu tidak ditanya NPP-nya mana KTP-nya mana Ya semuanya punya kesempatan berusaha dulu Kalau usahanya besar Setelah besar baru Mereka masuk ke sistem yang lebih terstruktur gitu Nah disini juga itu konsep Membangun kota yang tidak membangun tembok penghalang Tapi membangun jembatan-jembatan penghubung Bisa membangun kota yang tembok penghalangnya tinggi Terus di filter Yang boleh masuk ke kota ini hanya orang-orang pilihan Kalau di kita kita percayanya semua orang baik Sampai terbuk tidak baik Ada proses review sistem di Tokopedia gitu ya Kita kalau beli barang kurang puas ya Karena dunia offline pun seperti itu ya Ada 100 toko bakmi Semua orang punya versi toko bakmi paling favoritnya mereka masing-masing Tapi ya kita sebenarnya bisa memberikan review sendiri-sendiri Yang ini buat saya bintang 5 Yang ini buat saya bintang 4 dan seterusnya Dan disini kita membuat sistem review itu kemudian menjadi transparan Jadi biarkan bintang berbicara gitu Jadi ya para mitra driver dan mitra consumer juga Setelah memesan makanan Setelah memesan barang Setelah berpindah dari satu titik ke titik lain Itu memberikan review kepada counterpartnya dia gitu Nah ini ekosistem yang terbangun Dimana ketika kita percaya semua orang baik sampai mereka terbukti tidak baik Ternyata dunia ini penuh dengan orang baik Dan sistem yang tadi dibangun kota tanpa tembok itu kan sebenarnya beresiko ya Tapi teknologi bisa menyaring itu sebenarnya Bisa membuat kota itu dalam tanda petik itu lebih aman meskipun open gitu Ya karena insentif sosialnya itu terjadi ya Kalau misalnya ada yang punya intensi tidak baik Di Tokopedia lah katakan Dia buka toko terus dia maksudnya menipu Sebenarnya penipuan itu tidak akan terjadi juga Karena Tokopedia kan disini jadi jembatan penghubungnya Masyarakat membayar pesanan barang dia Kalau barang dia belum nyampe Pembayarannya itu masih aman dijaga oleh Tokopedia Jadi disini udah filter pertama Ya filter keduanya Ya tadi Kalau penjualnya pun ternyata barang kita dapatkan sesuai Tapi ternyata misalnya pelayanannya kurang ramah segala macam Kita bisa memberikan dia bintang 3 atau bintang 2 Buat mitra pedagang itu mendapatkan bintang yang rendah Itu sudah hukuman sosial untuk keberhasilan dia di esok hari gitu Jadi semua orang itu berusaha memberikan pelayanan yang paling baik gitu Dan ketika sistem insentif sosial dengan teknologi yang Membawa transparansi itu diberikan kepada masyarakat Ya tadi kita bisa bener-bener Kalau di Tokopedia kita percaya semua orang itu Harusnya tidak dinilai dari masa lalunya Saya percaya masa lalu itu sudah tidak bisa diubah Tapi masa depan itu ada di tangan masing-masing setiap orang Misalnya ketika kami membuat kampanye mulai aja dulu Kami juga membuat kampanye mulai aja lagi Itu buat misalnya pelatihan di lapas-lapas Karena kami percaya kalau Katakanlah masyarakat yang karena satu hal kemudian harus masuk lapas Tapi mereka tidak dibina kembali lagi ke masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap Itu tidak baik buat masyarakat secara keseluruhan gitu Dan disini kita bisa membuat kalau sistemnya ini Membuat semua orang bisa membangun rekam jejak mereka ke depan Atau membangun ulang rekam jejak mereka ke depan Kami percaya ya tadi Dunia ini sebenarnya penuh dengan orang baik Atau penuh dengan orang-orang yang ingin kembali menjadi orang baik Kalau gitu melihat masa lalu gimana ya? Apa yang sudah mereka lakukan Tapi itu kan berpengaruh juga untuk hari ini dan masa depan Kalau di teknologi ya tadi transparan ya Ya misalnya pelayanan kemarinnya kurang baik Ya transparan dia ada bintang 2 Tapi hari ini bintang 3 Jadi masyarakat sebelum bertransaksi pun sebenarnya bisa melihat historinya Bisa juga saja bintang 2, bintang 3 itu memang karena perbedaan ekspetasi Karena yang dilayani ini memang sultannya Kayak Kevin nih sultannya Jadi posisinya untuk mendapatkan Apa Insentif tadi ya sosial itu kan Itu kan tergantung pada subyektivitas orang ya Dan mengontrol itu menjadi lebih objektif Dari jumlah komentatornya atau ada cara tertentu Itu bagian yang penting sih Sebenarnya Mas Inu dari Kan mungkin salah satu keunggulan platform-platform online ini adalah skalanya yang besar Jadi dan disini tentunya banyak juga sebenarnya penilaian yang mungkin kurang tepat juga Dan Tapi kita lihat kalau misalnya kita lihat secara konsisten ada Misalnya beberapa kali berturut-turut penilaiannya mungkin kurang baik Dan itu kan berarti pasti ada trendnya dan ada sesuatu yang mungkin salah gitu disini Cuman ya kalau kita lihat misalnya ada satu review yang jelek tapi track recordnya panjang untuk punya pelayanan yang bagus Ya mungkin ada masalah ketidak cocokan atau salah paham Di situ ya kita juga sebenarnya mungkin dari Gojek pun kita dulu mungkin terlalu apa ya Terlalu cepat dengan keputusan Misalnya cuma dapat satu kali rating jelek kita langsung ada sanksinya gitu Tapi kita lihat semakin ke depan bahwa sebenarnya ya hidup tuh kompleks kan Pasti mungkin ada entah hari ini lagi hujan ada apa ada salah paham salah komunikasi dengan konsumen Konsumen nggak mungkin ekspektasinya salah dan akhirnya kasih rating jelek Ya kita juga harus memfaktorkan berbagai apa ya faktor-faktor lain gitu Mungkin kalau mitra ini sebenarnya track record rekam jejaknya panjang dan bagus ya mungkin kali ini kita bisa mengerti juga Jadi sekarang mungkin kita juga harus belajar cari jalan tengahnya antara mungkin sistem yang berbasis teknologi data yang mungkin dikatakan tanda kutip dingin Dengan juga mungkin aspek yang lebih manusiawinya juga lah Kayak kebijaksanaan gitu ya Iya Karena ya tapi poin ini mengenai bagaimana kita bisa mempercayai orang-orang perusahaan-perusahaan yang kita nggak pernah ketemu Itu ya topik yang emang apalagi dulu ya itu mungkin William juga bisa bagi cerita awal-awal cuman awal-awal pas kita baru bangun Gojek Itu pertanyaan nomor satu Orang-orang ini bisa dipercaya atau nggak Dan sebenarnya banyak Banyak banget investor yang akhirnya memutuskan untuk nggak invest di kita Karena pertanyaan itu Karena persepsi bahwa oh Lah mereka kan bukan karyawan Bagaimana kontrolnya Bagaimana kontrolnya gimana kalau ada masalah Dan tentunya dengan persepsi mungkin yang nggak 100% positif tentang tukang Ojek Banyak investor awal-awal yang sebenarnya menolak Wah ini kayaknya bahaya nih Tapi nyatanya ya seperti yang William bilang tadi Kebanyakan orang itu bisa dipercaya Dan baik ternyata Dan baik Asal insentifnya benar Iya Seluruh ekosistem ini sebenarnya bisa dijaga Ada kontrol sosial dengan insentif tadi ya Betul Tadi peran-peran Kalian di Gojek dan Toppet kan sebagai jembatan Capek nggak jadi jembatan Waduh Kan Tadi kan distribusi terjadi Efisiensi terjadi Tapi kan tidak lari ke kalian terutama Tapi kan ke semua Mitra Kesemua Tukang Apa Ojek Yang kemudian jadi driver gitu Ya di awal-awal ya Misalnya aku langganan Kan dipanggil ke kantor polisi gitu Karena Karena Pembeli itu kan raja ya Iya Jadi ketika dia merasa Merasa di Tidak puas gitu ya Dirugikan Ya mereka Belum paham bahwa ini Mekanisme tadi Kompleks Bahwa mereka itu sebenarnya Berbelanja di pasar gitu ya Terus ada pedagang Terus ada mungkin dia tidak puas Dia tidak Tidak iskilatnya itu ke pedagang Pokoknya Ya sudah Lapor aja ke kantor polisi gitu Padahal Juga banyak kejadian itu adalah Transaksinya itu sebenarnya tidak Bahkan tidak di Tokopedia Misalnya ada Omnum-omnum yang Membuat Produk dengan harga murah Tapi Di Ini Di deskripsinya itu Di awal-awal ya Ditulis bahwa Bahwa Transaksi melalui SMS ke nomor telepon Sekian-sekian Jadi transaksinya itu bahkan di luar Transportnya langsung Padahal itu Jadi butuh edukasi yang Sangat luar biasa Tidak hanya itu Misalnya ada masalah dengan Pihak perbankan gitu ya Kartu kreditnya kena charge Dua kali dan seterusnya Itu juga seringkali ya Komplainnya akan ke Tokopedia Demikian juga dengan Mitra logisti gitu ya Ada yang barangnya itu dikirim Pedagangnya itu sudah mempersiapkan dengan baik Tapi ternyata misalnya dalam Perjalanan ke banting gitu-gitu ya Dan ini kan masalahnya Masalahnya di logisti Jadi mata rantai untuk Membangun jembatannya itu Tidak satu jembatan gitu Banyak jembatan ya Jembatannya kompleks Dan masalahnya itu bisa terjadi Di salah satu titik Dimanapun itu kita harus Bertanggung jawab gitu Kesalahan siapapun Yang bertanggung jawab kita gitu ya Keuntungannya padahal Di awal-awal itu Tokopedia tidak mengambil komisi gitu ya Tidak bener-bener mengedukasi pasar Kita percaya bahwa Di itulah konsepnya Kenapa Bahkan sama ya Ya Goja dan Tokopedia Kenapa kami juga Mencari pendanaan terus gitu ya Karena kami percaya bahwa Kami ini sedang dalam fase Membangun infrastruktur Kalau membangun infrastruktur ini Edukasi perlu banget Dan skala Itu harus ada gitu Sebelum bener-bener Misalnya Dimonetize gitu Dan Ya itu PR sih Cuman karena kita semua Kami semua percaya bahwa Yang kami lakukan ini Untuk membuat Esok hari lebih baik dari hari ini Dan untuk kepentingan banyak orang Kekuatan misi itu sih Kekuatan Dorongan Mimpi itu yang kemudian Membuat kami yakin bahwa Ya ini memang Growth plan yang harus kita hadapin gitu Oke Di awal berapa panjang tuh Growing plan-nya Sampai hari ini juga pasti sih Siap hari gitu Kayaknya growing plan-nya tiap hari deh Dan kami-kami semua ini Customer care Selalu Selalu Semuanya ya Karena kalau ada Siapapun lah gitu ya Yang baru kenal Kalau ada masalah dengan Ini pasti kontak gitu Jadi 100% Pasti 25 jam sehari 7 hari seminggu gitu ya Iya Ngomong-ngomong soal mimpi William kan sering Nyebut mimpi dengan mata terbuka Ini kayak orang kurang tidur ya Memang Ini jelasin Apa maksudnya sih? Ya ini aku belajar sih Bahwa Sebenarnya Sebenarnya itu gara-gara Awalnya itu Ketika saya cari pendanaan buat Tokopedia Gagal terus Terus salah satu calon pemodal itu Pernah Bilang bahwa William kamu masih muda Muda itu cuman sekali Jadi jangan sia-siakan masa muda kamu Jangan bermimpi di siang bolong gitu Karena Waktu kami mau membangun Tokopedia kan Dari tahun 2007 Mencari pemodalan sampai 2009 Itu belum ada lah Jargon Membangun startup teknologi itu Belum hype gitu ya Jadi dianggap Ini Seperti kata merindukan bulan gitu Harus orang-orang di Silicon Valley yang Mungkin gitu ya Jadi Keperkataan soal mimpi di siang bolong Terus Role model kamu Orang-orang di Silicon Valley Mereka adalah orang-orang yang spesial Kamu tidak Cari mimpi yang lebih realistis Itu sebenarnya Mengganggu saya banget gitu Karena aku juga seneng baca dan Saya merasa bahwa Bung Karno ketika Menjadi bapak bangsa kita gitu ya Founding father Dia kan bilang bermimpi setinggi langit gitu Jika engkau jatuh, engkau jatuh diantara bintang-bintang Dan buat saya sedih sekali Kita belum merdeka 100 tahun Anak muda Indonesia itu Sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi Jadi apakah benar kita masih merdeka gitu Karena bermimpi Bermimpi aja gak boleh loh Dibatasi Dibatasi gitu Karena ini Silicon Valley mimpinya gitu Iya Jadi Indonesia punya dream itu kayak gimana ya gitu Jadi itu mengganggu aku banget gitu Oke Dan dari sanalah kemudian Aku belajar dalam proses membangun Tokopedia Bahwa bermimpi setinggi langit yang dicita-citakan Bung Karno itu seperti apa sih Ternyata ya sebenarnya sesederhana bermimpi dengan mata terbuka Ya itu konsistensi sih Buat saya bermimpi dengan mata terbuka itu Apa yang kamu mimpikan Pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu harus konsisten Kalau bermimpi dengan mata tertutup itu ya kayak Setiap hari kita mimpi Habis kita bangun kita udah lupa mimpinya apa gitu Oke Jadi harus dilanjutkan gitu ya Kalau mimpinya kita pikirkan Mimpi itu menurut saya berubah wujud Kalau kita sudah pikirin aja ini Itu berubah dari mimpi berubah menjadi rencana Kalau rencana kita ucapkan Rencana berubah lagi menjadi komitmen Oke Kalau komitmen kita lakukan Komitmen itu berubah jadi kenyataan gitu Jadi yaudah sesederhana mimpi Pikirkan, ucapkan, lakukan Seberapa kamu bisa konsisten Jangan mimpinya A Tapi mikirnya B Komitmennya C Ucapannya C Lakukannya D Itu sih, itu formula hidup saya yang menurut saya sederhana Tapi berusaha saya jalankan setiap hari Dari dua mimpi yang kemudian dengan mata terbuka tadi Dan kemudian mendapatkan hal-hal baru ya Dan itu gak jadi copycat kayak yang diluar kan akhirnya Itu juga memberi kekuatan juga ya Bahwa kita lebih unik atau lebih adaptif gitu ya Ya contoh mungkin Kevin bisa cerita tentang tahun 2015 Kenapa kita bisa membuat sebuah inovasi yang pertama di dunia Padahal kita dari dua perusahaan yang berbeda Wah itu Ya kita kan pas tahun 2015 Kita baru launching aplikasi Jadi Gojek aplikasinya launching Januari 2015 Dan itu sebenarnya aplikasi pertama di dunia Dimana satu driver, satu jenis kendaraan bisa melakukan berbagai macam layanan Tepat tambah di dunia Jadi sekarang kan rame nih Orang-orang ngomongin aplikasi super Satu aplikasi bisa melakukan berbagai hal Tapi sebenarnya ya kita gak ngeliatnya Kita ngeliatnya pada saat itu ya acuannya driver Mitra driver Mitra driver kan manusia dengan motor Manusia dengan motor bisa mengerjakan banyak hal Jadi kenapa enggak kita buka aplikasinya untuk banyak hal Dan pada saat itu ya pemikiran seperti itu Sebenarnya mengarahkan kita untuk berdiskusi sama Tokopedia Di 2015 Yang kita diskusi Eh mungkin ini menarik nih Kita kan driver Mitra driver Gojek bisa melakukan banyak hal Kenapa enggak bisa mengirim paket dari e-commerce Dari merchant-merchant e-commerce Dan pada tahun 2015 kita udah bekerja sama Udah bermita dua perusahaan ini Dan ya gue ingat pertama kali Kita ini pas sudah jalan nih integrasi Kita testing pertama kali Yang barang yang kita pesen itu es krim Barang pertama yang dipesan dalam integrasi Gojek Tokopedia Pada saat itu pada tahun 2015 itu es krim Untuk membuktikan bahwa barangnya Satu tentu bakal nyampe Tapi kedua bakal cepet Bakal cepet nyampe Karena kalau enggak cair Iya bener jadi kita Gue ingat Saya gue gak foto waktu itu Anak-anak pada makan es krim Satu Kotak sih Satu es krim kotak ini Yang baru dipesan Dan itu sebenarnya Pertama di dunia Dimana perusahaan logistik on demand Atau ride sharing atau apa kategorinya itu Bergabung Membentuk suatu partnership dengan perusahaan e-commerce Pertama di dunia nih Gak pernah Dan ini udah Ini 6 tahun yang lalu Dan ini pain point banget tadi ya Bicara soal membangun jembatan Ini kan jembatan yang Kami masing-masing sudah bangun jembatan Terus dua protai ini Ketemu di jembatan Ketemu gitu ya Beberapa transaksi pertama Itu tuh sangat-sangat Mengganggu Karena Penjualnya Drivernya minta uang dari penjualnya Terus Membelinya juga Minta uang Karena tadi komunikasinya Belum nyambung Belum nyambung Mas sistemnya baru gitu ya Mekanismenya baru Tapi tadi Kekuatan Mimpi yang kita tahu ini Kalau Jalan bakal jadi sesuatu banget Kita Lalui itu semua Yaudah sistemnya SOP nya bagaimana kita perbaiki Gitu ya Kalau nanti ada pengiriman laptop kemudian Hilang bagaimana Itu semuanya SOP nya dibangun gitu Sehingga kepercayaannya itu terjadi Dan itu sangat luar biasa Sembilan bulan loh Jadi Tokopedia dan Goja itu Meng-introduce service ini Tanpa yang lainnya Berpikiran bahwa ini mungkin gitu Yang lainnya mungkin mencibir Gak mungkin lah Gila ini dua perusahaan yang Bukan beda gitu Tidak di satu payung sama Umumnya e-commerce itu pasti akan Punya ambisi membangun logis sendiri Apakah mereka Mungkin ini juga cuma sementara Nanti mereka juga berkompetisi gitu ya Goja akan masuk e-commerce Terus Tokopedia akan membangun logis sendiri Banyak kecurigaan-kecurigaan Tapi ya kami percaya aja Bahwa ayo kita kolaborasi Sama-sama lahir di sini gitu ya Kita mengerti masyarakat di sini Kebutuhan di sini Kompleksitas masalahnya Pasti kita bisa lakukan sesuatu yang ini Dan ya tak terasa Beberapa Selain Kita sudah meng-introduce gitu ya Bisa belanja barang dikirim di hari yang sama Atau instan Kemudian Kayak beberapa tahun lalu Beberapa rekan saya yang Lagi liburan di luar ya gitu ya Itu misik saya Will Saya itu sudah Sangat ke spoil gitu Sangat dimanjakan oleh layanan Tokopedia gitu Karena Mereka di Australia, di Amerika Kalau dalam rangka liburan Mereka tidak berlangganan Katakanlah prime servicenya dari negara tersebut Itu tuh kalau belanja online Barang itu paling dikirimnya tuh Tiga hari sampai lima hari Kemudian baru nyampe gitu Beda ya Beda gitu Jadi Buat mereka yang di Indonesia itu Malah dimanjakan ya Malah dimanjakan gitu Kalau bisa Rata-rata barang itu nyampe di hari sama Atau besok gitu ya Jadi Pesan pagi ini Nyampe sore Jadi itu kayak sesuatu yang Wow Ternyata di Indonesia itu lebih Lebih maju Maju ya Dibandingkan negara maju sekalipun gitu Bukannya tidak ada Tapi di negara maju itu Karena tidak ada kolaborasi ekosistem besar Kayak begini Harga untuk mengirimkan Barang secara instan itu Tinggi sekali Sehingga itu diberikan kepada yang Misalnya berlangganan bulanan Dengan biaya tertentu Dan seterusnya Kayak retain juga kan Jadi kayak ada piramid Kastanya gitu Sebenarnya di Indonesia Nggak perlu pakai kasta-kastaan Ya tinggal pilih aja Saya butuh cepet Saya kirim kayak begini Relatif juga Harganya sangat terjangkau Dan Ya tadi Magic-nya ternyata Tercipta di Indonesia gitu Tapi masyarakat Indonesia Sebenarnya adaptif sekali sih Adaptif Adaptif sekali Dan cepat gitu Untuk Mencoba hal-hal baru Jadi Kita lihat ya sebenarnya Seharusnya Seharusnya banyak gitu Inovasi-inovasi Yang datang dari Indonesia Karena Minat dari konsumennya itu besar Kayak ada Platform sosmed baru Ada layanan baru Ada aplikasi baru Itu semua Asal bener-bener memecahkan masalah Adopsinya di Indonesia itu luar biasa cepat Jadi sebenarnya Itu sesuatu yang seharusnya kita banggakan ya Ya Mungkin banyak yang ngelihatnya Banyak yang mencibir Oh ini kayak Apa Ngikutin tren lah Atau Apa Terlalu cepat berubah Tapi Kalau dari kami Apalagi dari industri teknologi Justru itu kita melihat itu sebagai suatu Kekuatan Dan Alasan untuk Beroptimis Karena kan Justru Kita Perkembangan teknologi Makin lama makin cepat Dan justru Terus dituntut untuk adaptif Bener Bener Dan kemampuan masyarakat Indonesia Untuk beradaptasi Menurut kami itu emang Luar biasa besar Di pengalaman Gojek Meyakini itu Pastikan based on data Pengalaman Ada contoh-contoh khusus Yang membuat Kevin yakin Masyarakat Indonesia ini sangat adaptif Dan kalau dia mendapat sesuatu Yang bermanfaat Dan menyelesaikan Solusi Buat hidup mereka Dia akan Pakai itu Oke misalnya satu ya Sebelum Gojek Bisa dibilang Sebagian besar Pengguna layanan Ojek Itu Priet Cowok Sebagian besar Mungkin dulu itu jarang Kelihatan perempuan naik Naik Ojek Adalah Cuman Gak sering Kalau kita ke pangkalan Ojek Pada saat itu Mungkin bisa dibilang Hampir semua penumpangnya Laki-laki Cuman sekarang Hampir Mungkin bisa dibilang 51 atau 52% Dari konsumen Pengguna Layanan GoRight Layanan Ojek Online kita Itu perempuan Justru perempuan Jadi lebih dari setengah Benernya Nah ini Menurut gue ini menarik banget Karena kan Yang behavior yang tadinya Mungkin untuk satu segmen masyarakat Bener-bener total Bener-bener Cowok banget Cowok banget Dan perempuan gak ada yang mau pakai Sekarang lebih dari setengah Dari Jutaan orang Tiap hari ya Jutaan orang tiap hari Yang sekarang Menggunakan ini sebagai Layanan transportasi utamanya Ini kan Ini cuman terjadi dalam Jangka waktu Ya 6 tahun terakhir Ya kan Dan ini bener-bener Menunjukkan ya Habitnya kan berubah total Habitnya berubah total Level kepercayaan yang Tadi yang 0 Tadi yang 0 Sekarang tinggi Dan Ini Jadi Dan ini Dari segala usia kan Ada ya dari yang muda Sampai yang tua Jadi sebenernya Kalau kita lihat Ya asal produknya bagus Dan Ya dari semua Keperluan Transportasinya itu terpenuhi Dari Kenyamanan Keamanan Ketepatan waktu Asal semuanya ini terpenuhi Pricing Tentunya pricing Ya Ini semua terpenuhi Masyarakat itu akan Beradatasi dengan cepat Dan Justru yang Yang kita lihat Dan Banyak Apa ya Ini sebenernya bisa dikatakan ya Core dari perusahaan teknologi Yang membangun produk Itu bagaimana bisa membangun suatu produk Yang bener-bener Impactnya gede Impactnya gede Dalam Dan buat kita Ya sebenernya Layanan kita Apalagi pada saat itu kan yang bener-bener besar kan Layanan transportasi Sebenernya geser ke yang lain ya Dan Tapi yang sebenernya Yang terjadi Dalam layanan transportasi Apa yang kita berikan Itu bukan hanya Kenyamanan dan harga yang masuk akal Tapi Kita juga memberikan Waktu Memberikan waktu Kembali Ke masyarakat Gue masih inget Salah satu email pertama Yang masuk Pas kita baru launching aplikasi Ini kira-kira beberapa bulan Setelah kita launching aplikasi Di 2015 Emailnya ini dari Seorang ibu Seorang ibu yang mengirim email ke kita Yang berterima kasih Dia berterima kasih ke kita Karena Dia bilang Sebelum Gojek Saya setiap hari Itu Proses Pulang pergi kantor Itu bisa Mungkin 3 atau 4 jam Setelah Gojek Saya mungkin Proses tadi Yang 3-4 jam Sekarang mungkin Satu sampai maksimal 2 jam Dan waktu Yang sekarang Saya ada Tambahan waktu ini Saya Bisa Menggunakan waktu itu Untuk Bersama dengan Suami saya Anak saya Dan ini Berterima kasih karena itu Dan ini sebenernya Yang jadi inspirasi awal-awal nih Kita sadar sebenernya Apa yang kita berikan disini Bukan cuma layanan transportasi Kita benar-benar merubah Kehidupan sehari-hari orang Dimana Orang bisa menggunakan Waktu-luang itu Untuk hal-hal yang lebih penting Seperti Keluarga Pertemanan Hobi Dan sebenernya itulah Masalah yang kita bantu Memecakat Jadi mungkin kita lihat Masalahnya adalah Kemacetan Tapi sebenernya bukan Masalahnya adalah Jumlah waktu yang terpakai Dalam kemacetan itu Dan ya Seperti yang kita semua tahu Ya waktu itu satu-satunya Yang nggak bisa dibeli kan Pokoknya ya kita Waktu di dunia ini Sekian Dan Sebenernya dengan Konsep Membangun kota dengan Meruntuhkan tembok penghalang tadi Tanpa trust Tanpa disadari Ekosistem go to ini Menciptakan banyak pengusaha baru Dan pengusaha itu sangat Kreatif Pengusaha itu Pasti dilatih untuk Tadi menjadi kreatif gitu ya Beradaptasi dengan cepat gitu Mayoritas dari Platform kami ya Sebenernya pengusaha baru Tadinya tidak memiliki usaha 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 pertamanya terjadi di ekosistem kami Di masa pandemi ini Terlihat sekali Yang resilient gitu ya Yang bisa Bukan cuma survive Tapi thrive gitu ya Itu ya rata-rata Yang bisa beradaptasi dengan cepat Misalnya Pengusaha batik Langgaran saya di Tokopedia Ketika pandemi Terjadi dengan PSBB Orang tidak ke kantor Tidak keondangan PPKM Otomatis Penjualan Penjualan batik itu Turun gitu Dan saya sempat diskusi Pengusaha favorit saya ini Dia bilang bahwa Kebetulan dia Memperdayakan Komdisabilitas Jadi dia bilang Wil kalau misalnya Kami strateginya hanya Cleaning stock di gudang Misalnya semuanya Di diskon deh Bulan ini mungkin Penghasilannya Akan cukup Tapi bagaimana Bulan depan Karena kebutuhan itu Tidak akan ada gitu Kebutuhan orang Untuk membeli batik Itu tidak urgent lagi gitu Disinilah Kekuatan Masing-masing pengusaha itu Diuji Dan dia mengambil Langkah untuk pivot Ambil langkah untuk Bikin produk baru Dia melihat saat itu Krisis masker Orang-orang Menunggu masker impor Kemudian para pedagang Pedagang masker itu Pada membuat harga Tinggi Tinggi gitu ya Jadi Disanalah kekuatan UMKM kita Para pengusaha kita Juga berpikiran Bagaimana kalau Mereka membuat masker kain gitu Mungkin tidak 100% Seperti penjualan sebelumnya Seperti penjualan sebelumnya Tapi ini akan Bisa menutupi Demand yang ada Yang supply-nya tidak ada gitu Dan dari sana mereka pivot lagi Membuat Melihat tren Bahwa orang-orang Yang walk from home Itu butuh Baju rumahan yang nyaman Sehingga Kembali Membuat produk baru lagi Yang Baju rumahan gitu Sehingga disini Tidak fokus terhadap Harus jualan batik Tapi Para pekerjanya Bisa terus Di pekerjakan Bisa membuat produk varian baru Tidak perlu berkompetisi di harga Tidak perlu membanting harga Hanya untuk hidup bulan ini Inilah adalah kekuatan-kekuatan yang Cerita-cerita yang Kami punya lebih dari 11 juta Setiap pengusaha itu punya cerita mereka masing-masing Bagaimana bertahan Bagaimana beradaptasi Beradaptasi Dan setiap hari ketika kami dikelilingi oleh Mereka Kekuatan itu Kami juga belajar terus Dan jadinya kami juga punya semangat yang sama Bahwa Di titik tersulit apapun Kita tidak boleh menyerah loh Karena yang menggantungkan harapan Ke kami ini Banyak banget Banyak banget gitu Untuk para wirausahawan itu adaptif Kalian memberi insight data ke mereka Atau mereka Biasanya melihat Dari Mereka masing-masing punya data Kami provide analytic tools Tapi sebenarnya Kami percaya instingnya mereka itu Mereka karena lebih dekat Dengan nadi Lapangan gitu ya Jadi justru kebanyakan itu Kami justru dapat feedback dari mereka Misalnya tools seperti apa yang mereka Perlu bangun gitu ya Kategori apa yang mesti Misalnya ketika banyak suara-suara Misalnya selama ini kami Kalau UMKM ya Itu butuh event Untuk mempromosikan produk lain Mengenalkan produk baru gitu Kita bantu sih Untuk memberikan Insight Insight Kurang-kurang sering sih Menurut gue Kita emang lagi Tahun depan plannya Kita mau ngasih insight Lebih banyak Ke restoran-restoran Yang ada di GoFood Tapi kita biasanya Tiap tahun ada laporan trend Laporan trend Laporan trend yang lagi Yang lagi hits Makanan-makan yang paling besar Misalnya 2015 Semuanya martabak Ini zaman 2015 Itu tahun martabak Semua orang bukan martabak kan Kayak mau artis Semuanya pokoknya buka Buka tempat martabak Gue ketemu Nadiem tahun itu Tiba-tiba Nadiem bawa Martabak dari GoFood yang angkat Pasti 2012 lah martabak 2016 Kayaknya waktu itu Mulainya Ini es kopi susu deh Ada Trend itu Terus 3-4 tahun yang lalu Ayam geprek Ya Itu Jadi kita tiap tahun Bakal ada laporan-laporan trend Yang bisa bantu gitu Oke orang-orang Mungkin bangun menunya Terinspirasi dari ini Itu kurang sering sih kita Setahun sekali emang Dengan pesatnya Perkembangan trend-trend ini Kita harus lebih cepat lah Dan kayak rencananya tahun depan Bakal lebih banyak Tapi yang William bilang tadi itu bener Kayak kita ngeliat Kegigihan dan inovasi Dari pengusaha-pengusaha Di masa pandemi ini Banyak sih yang ceritanya Inspiratif banget Jadi Yang kita lihat Misalnya di GoFood Banyak yang tadinya Bisnisnya 100 Ya mungkin nggak 100 tapi 90% ke atas itu Berdasarkan offline Orang datang Makan di sana Itu ada yang pindah haluan Bahkan total cuman online doang Cuman punya Apa yang Yang Produk itu namanya dapur bersama Itu cuman dapur doang Untuk Masak Terus semuanya Kita kirim Naught GoFood Dan banyak itu yang udah pindah Luar ke sana Dan sukses Menunya harus dirubah gitu Menu apa sih Yang sebenarnya enak Untuk Kan Nggak semua makanan itu Enak buat dikirim Ada yang mungkin Mungkin harus Proses penggorengannya agak beda Dan itu semua tuh Sebenarnya Adaptasi yang harus dilakukan Tapi Untuk pengusaha-pengusaha yang Beradaptasi Dan inovasinya Bener-bener tepat Sasaran Justru pandemi ini bisa jadi kesempatan Dan harapan kita Ya lebih banyak gitu Cerita-cerita seperti itu Tadi Gojek Sama Toppet Itu kan berkolaborasi Karena sadar bahwa Ya udah kita akan membesarkan Market bersama ini Kesadarannya karena Nggak mau berkompetisi Atau udah lah kita nggak main ke Tempat mainnya Toppet Ini nggak main di tempat mainnya Gojek Atau Ada hal lain yang membuat Kemudian jadi satu Sebenarnya mungkin Kalau tidak Ngobrol Satu hari nanti Pasti akan Berkompetisi Berkompetisi sih Karena Ada ruang-ruang yang Persinggungan Bersinggungan Belum bener-bener jadi Fokus utamanya mereka Tapi kalau kita lihat Perusahaan teknologi Juga rata-rata seperti itu Kompetisinya itu Kompetisi kecil sih sebenarnya Bagian dari Bisnis kita yang bisa dibilang Bersinggungan Agak bersinggungan Cuma bukan core business Jadi buat kita Alasan Perusahaan yang digabungkan Bukan karena Oh jangan berkompetisi Tapi justru yang seperti William tadi bilang Daripada Mikirin Yang itu yang sebenarnya Pada saat itu emang belum besar Kompetisinya Kita lebih melihat Potensi Dari Penggabungan ini Kita bisa bangun apa sih Sama-sama Bukannya untuk menghindari Kompetisi Tapi melihat Produk-produk Layanan-layanan Apa yang secara unik Bisa kita bangun Seandainya kita berdua itu Dalam satu perusahaan Jadi lebih ke optimismenya sih Daripada penghindaran Dari sesuatu yang negatif Dan balik ke Openingnya Mas Inu sih Bahwa If you want to go fast You go alone If you want to go far Go together Jadi sebenarnya sama Setahun yang lalu Kita ngobrol gitu Sebenarnya ya kita bisa Go public masing-masing Everything will be fine gitu ya Tapi kalau kita bener-bener Mau jauh gitu ya Kayaknya harus bergabung Mau mengubah gitu ya Bayangkan kalau 2015 Kita bisa melahirkan Inovasi pertama di dunia Hanya modal percaya Satu sama lain gitu ya Kalau kita satu payung yang sama Kita bener-bener bisa nguli gitu ya Bisa membuat prioritas roadmap Yang Yang Sinerginya itu diutamakan Bisa jadi Pasti bakal jadi jauh lebih luar biasa Gitu sih Itu sih excitement masa depannya sih Penggabungan dengan dua ini Kalian sadar nggak Mengambil alih pranegara yang besar bang Hah Pranapet ya Masih doang KM misalnya kan Kalian kan membina itu secara tidak langsung kan Memberikan layanan Services Yang membuat mereka Tadi Nggak harus investasi Banyak hal Tapi mereka bisa menggunakan itu Untuk berkompetisi Yang lokal pun bisa Berkompetisi di nasional Itu kan tugas-tugas negara sebenarnya Memberikan Akses yang sama kepada semua orang Ya kami berharapnya sih Bisa terus jadi mitra strategis ya Karena Seperti kemarin Kita dengan pemerintah daerah Kalau sama ini kan dengan pemerintah pusat Tapi kedepannya kita juga mau Dengan pemerintah-pemerintah daerah gitu ya Roadshow Ke kota-kota yang Menurut kami Dengan pandemi ini Jangan sampai Ini juga keunikannya go to lah Kebanyakan e-commerce itu Membuat Border itu hilang Tapi jadinya Yang punya supply chain terbaik di dunia Sayangnya saat ini bukan Indonesia Sehingga Masyarakat Indonesia Misalnya bisa belanja Langsung dari pabrik Di Tiongkok Itu otomatis akan membunuh UMKM kita Dan disini kami punya keberpihakan Keberpihakan kami Bagaimana membantu Pengusaha lokal Bisa bertumbuh Dan masyarakat itu Kalau bisa Belanja dari Pengusaha lokal Hyper lokal namanya Dan itu sudah terjadi Di Apa yang dilakukan oleh Tokopedia Dan Khususnya go food selama ini Contohnya sebelum ada go food Mana kebayang sih Sebuah Warung kecil gitu ya Bisa kemudian Bombastis gitu Sebuah pisang goreng Di daerah tertentu Bisa tiba-tiba bombastis gitu Nah ini kan yang membuat Equal playing field Buat UMKM yang masih kecil Tiba-tiba punya akses Yang besar Tidak melulu Harus franchise besar Dan ini sih Yang kita lihat Bahwa ini bisa jadi Keunikan tertentu Dengan adanya Jutaan mitra driver Dan pengusaha lokal Bagaimana Kalau misalnya orang Kalau Misalnya di Aceh Buka aplikasi kami Kalau dia cari sesuatu Kalau memang produknya itu Ada dari pengusaha setempat Karena pengusaha lokal pun Sekarang bersaing dengan Pengusaha ibu kota Jangan kan dengan Pabrik di Tiongkok Jadi skalanya itu Harus ada Harus ada yang memikirkan Keberpihakan-keberpihakan tersebut Dan dengan teknologi tadi Kita bisa buat Yang di daerah itu Tidak kalah dari Di ibu kota Yang di ibu kota itu Tidak kalah dari Pabrik di luar gitu Nah inilah Sebenarnya Satu hal yang Mimpi kami Fokus kami ke depan Bagaimana mendorong Inovasi Berbasis lokal tadi Dengan kekuatan ekosistem Yang kami miliki Dan itu pastinya Butuh juga Pemerintah Pemerintah itu Mendampingi Dan melihat kami Sebagai mitra strategis Karena teknologi itu Pedang bermata dua Tapi kami percaya bahwa Kalau teknologi itu Dipakai dengan Bijaksana Manfaatnya itu Jauh lebih besar Daripada ancaman Yang ada Karena kalau kita Melihat teknologi Hanya dalam kacamata ancaman Toh perubahan ini Akan terjadi juga Kita tidak bisa halangi Tapi bagaimana kita Bisa mendorong teknologi ini Jadi Jadi Bayi Dan Di Skill dengan cepat Sehingga Semuanya beradaptasi Lebih cepat Yang kota dengan Tembok yang terbuka Itu kan Selain beresiko soal Trust tadi ya Orang akan masuk kan Nah gimana itu juga Jadi peluang kita Yang bisa keluar Toppet sama Gojek Menyiapkan itu Nggak Gojek Luar biasa Wakil Indonesia di Pandung dunia Ya kita kan sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Sejak beberapa tahun yang lalu Sekarang Kita ada di Vietnam Kita ada di Singapore Buat Kita sih Waktu pertama kali launching Di Singapore Pada saat itu ada kebanggaan Kita mungkin selalu agak-agak minder Di Singapore Iya kadang-kadang kan Indonesia mungkin Wah Singapura Wah banget Negara maju Tapi Pertama kali Waktu itu Gua pesen Gokard Gokard Iya di Singapore Terus datang Alphard Iya Dan datang Alphard Terus orang Singapura Yang bawa Yang ngasih Masukan ke kita Dan masukannya Kebanyakan positif Itu Ada kebanggaan tersendiri Untuk tahu Bahwa ada Produk yang lahir Di Indonesia Sekarang digunakan Digunakan oleh mitra driver Dari Singapore Dari Vietnam Digunakan oleh konsumen Singapura Dan Vietnam Dan Suatu ciptaan kita Itu bisa diterima Dan diterima dengan positif Itu Wah luar biasa banget sih Buat kita Dan Buat kita Ambisi kita Dari dulu Gimana caranya Kita bukan cuman Suatu produk Dan suatu Perusahaan Yang hanya di Indonesia Tapi Bisa bagian dari Ekonomi Digital dunia Dan Harapan kita Ya Tokopedia Juga Sebentar lagi Akan bergabung Di Ancah Internasional Sejak hari pertama Mimpinya sama ya Bahwa Gojek maupun Tokopedia Mau jadi Perusahaan teknologi Kelas dunia Yang kebetulan Lahirnya Di Indonesia Dan kebetulan Lahirnya itu Dari Masalah-masalah Yang sangat khas Di Indonesia Tapi sebenarnya Dengan kualitas Produk yang kami miliki Terbukti Selama satu dekade Ini kan Kita itu bertempur Di Indonesia itu Melawan Raksasa-raksasa Yang memang Nomor satu Di dunia Untuk Kategori tersebut Jadi itu udah Ini Lionel Messi Ma Cristiano Ronaldo Lokal Tiap Minggu itu sebenarnya Kompetisinya Liga Champion Itu ya Dia mau ngomongnya Perusahaan Asia Tenggara Mau apa Pasarnya itu pasti Indonesia ini dengan Populasi keempat terbesar dunia Itu Tidak terhindari Adalah pasar yang Tidak bisa Di Ignore oleh dunia Gitu Jadi kalau Buat Tokopedia Kami Fokus jangka pendeknya Bagaimana tadi Untuk membantu pengusaha Nasional Bertahan terhadap Perubahan zaman Agar mereka tidak hilang Karena kita tidak bisa jadi Negara yang hanya menjadi Pasar Kita harus bisa mendorong Sektor produktifnya Dan sektor UMKM Dan sektor Wirausahanya Untuk ikut maju Di Era digital Tapi menurut kami Kalau Narasinya itu adalah Membawa produk Mereka langsung Export Itu terlalu cepat Karena bagaimana Mereka bisa export Ketika jadi tuan rumah Di negara sendiri saja Belum mampu Jadi jangan sampai Lebih besar pasak Daripada tiang Disinilah Bahwa Kekuatan gotu bergabung Dan sebentar lagi Kalau kita berhasil Melantai Masyarakat akan menjadi Bagian dari Gotu Disinilah Kita Hanya masalah Kapan Bukan masalah Akan Hanya masalah kapan Dan Hanya masalah kapan Ketika Kita sudah melihat Kita mampu Membuat pengusaha Daerah Pengusaha nasional Minimal Bertahan Dan Sebagian Bahkan bisa menjadi pemenang Menjadikan pasar Indonesia Bukan pasarnya Orang luar Bisa menikmati Pasar Indonesia Bukan jadi Tukang Tapi jadi tuan rumah di negara sendiri Itulah adalah titik-titik dimana Layanan Tokopedia juga akan Mulai ekspansi ke Karpet-karpet Hijau yang sudah digelar Oleh Oleh Kevin di beberapa negara gitu Dan ini juga kekuatan When you want to go fast Go alone When you want to go far Go together Masing-masing Vertical bisnisnya itu Evolusinya itu Bisa sendiri-sendiri gitu ya Tapi sebenarnya Yang Dia seperti Lego block Sudah dibangun oleh Kevin Ya nanti tinggal bisa Bisa jalan gitu ya Nah itu juga sesuatu yang Kalau Tokopedia lakukan sendiri itu Akan lama sekali Itu juga satu hal yang membuat Saya tahun kemarin itu Merasa bahwa ini Kesempatan yang tidak akan datang Lagi gitu Masing-masing diantara kita Mungkin bisa membangun Apa yang dicita-citakan go to Tapi mungkin Sepuluh tahun itu Baru nyampe Di titik tertentu Kalau kita bergabung Sepuluh tahun itu Bisa setahun selesai Setahun selesai gitu Ya itu yang Itu yang sebenarnya tadi Kata Kevin Waktu itu tidak bisa dibeli Tapi sekarang Bahkan di Indonesia pun Udah gak cukup Untuk bilang Kita yang terbaik di Indonesia Bukan kita bilang kita yang terbaik Tapi maksudnya Di saat sekarang tuh Bilang kita yang terbaik di Indonesia pun Itu sebenarnya gak cukup Karena sekarang Persaingan kita itu bukan Hanya dengan lokal doang Karena kita harus bersaing dengan Perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia Talenta dari seluruh dunia Jadi ini Mungkin Banyak yang ngeliat Dunia teknologi ini Ini kayaknya seru Dan kantornya keren Dan kayak gitu-gitu Cuman Ini Ada juga fakta Bahwa persaingannya tuh luar biasa Persaingannya tuh luar biasa Dari Kelas Lawannya Dari Liga Champion tadi Iya Bener-bener Bener-bener Jadi sekarang Iya Kita gak bisa bilang Wah kita Kita juara Liga Nasional Oh kita yang paling jago Tapi Lawannya Lawannya Real Madrid Lawannya Barcelona Jadi Buat kita ya Bener-bener kita harus bisa Cari gitu Cari solusi-solusi Produk-produk yang inovatif Layanan-layanan yang tepat Karena Buat kita ya Ini pasar yang luar biasa Penting Untuk 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 semua perusahaan yang punya ambisi dunia Nah jadi buat kita Ya kita bener-bener menjadi yang terbaik Dan Harapan kita suatu saat Kita bisa jadi saingan Di negara-negara lain juga Di mana Perusahaan-perusahaan kelas dunia ini sekarang mungkin Masih jadi raja Dan itu yang dilakukan dengan Mau melantai itu ya Memberi kekuatan baru Untuk bisa Salah satu Jalan lebih jauh Dan lebih Ya mainnya lebih jauh lah Kalau anak-anak sekarang kan Dibilang gitu ya Ketika perkara kapan kan Kapannya Ada Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan Semua Semua orang ya Oh ya gue tanya terakhir Itu mungkin Top 3 Pertanyaan yang ditanyakan ya Dan Jawabannya selalu sama Tunggu tanggal lu Tunggu tanggal lu Tapi kalau kalian sekarang Setelah posisi ini Ini Ada dalam Mimpi dengan mata terbuka Kalian dulu enggak? Atau berubah terus? Sama sekali enggak 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 tau ya Kalau gue gak tau kalau gue diamnya Dari Dari Lu cita-cita lu apa dulu? Wah Dulu seberapa lama nih Mungkin kalau SMA Setidaknya Yang kita bisa sadar dengan Cita-cita kita kan SMA Kalau SD kan Asal sebut aja kan Atau enggak? Atau sadar cita-cita Cita-cita pertama gue sebenernya astrono Wow Sebenernya Oh iya Gara-gara Habibie Atau gara-gara Pratibi Sudarmono Zaman dulu Gak tau Selalu tertarik aja Dengan Antariksa Dan dunia Di luar sana Cuman Mungkin Kalau Kalau gue sih Mungkin dari dulu Emang pengen punya usaha sendiri Mungkin itu Cita-cita realistisnya Karena kutip Dan Ya Untungnya mungkin kejadian sekarang Tapi Pas baru awal-awal membangun Gojek Gak ada yang membayangkan Bakal bisa jadi sebesar ini Gak pernah ada bayangan Gue inget banget Pertama kali Kan yang bangun Proyeksi finansial Pertama kali di Gojek kan gue Nah Gue inget banget Proyeksinya itu Kita bangun Presentasinya PowerPointnya Pada saat itu masih pakai PowerPoint Ambisi kita Dalam 3 tahun Bakal Sejakarta Pada saat itu Cuman Jakarta Selatan doang Jadi Tahun-tahun Tahun pertama itu Jakarta Selatan Mungkin agak pusat Mungkin 3 tahun Sejakarta Tapi Dalam jangka waktu 3 tahun Kita udah jadi perusahaan nasional Perusahaan internasional kemudian Iya Dan jadi makanya kita Ya gak pernah Ya ini Mungkin Gak bisa dibalik ini semua direncanakan Cuman Dan Kita melihat Antusiasme dari masyarakat Kita terus bangun produk yang Harapan kita tuh bisa Membantu Memecahkan masalah Untuk Mitra driver Mitra merchant Mitra konsumen Dan Ya perkembangan ini ya terjadi gitu Secara organik Dan sebenernya di luar Bayangan kita sih Ini udah mungkin berkali-kali-kali lipat Lebih besar dari bayangan awalnya ya Jadi ya mungkin Kita cuman bisa Bersyukur Dan Apa ya Berusaha untuk tidak Mengecewakan Jutaan Orang-orang yang mempercayai kita Kalau William Astronautnya dia nih Itu dari TKSD Tapi SMP SMA Melihat realita hidup Gak punya mimpi sih Bener Bener-bener gak punya mimpi Karena Ya mau menjalani hidup saja Menjalani hidup Merantau ke Jakarta Terus Ya mungkin Ya melihat orang tua yang menabung gitu ya Kayak Untuk bisa Menyirimkan anaknya Merantau gitu ya Ya buat saya ya Minimal gak perlu pulang ke kampung halaman dulu Ya nyisahin lah ya Nanti mungkin Dan Kemudian mungkin nanti Generasi Anak saya Mungkin ya mungkin Baru punya kesempatan jadi pengusaha gitu Karena bahasa Inggris aja bener-bener Sampai tahun 2010 Gak bisa gitu ya Maksudnya ngobrol itu gak bisa Gak kebayang Sampai di titik Jadi Diberikan pertanyaan eh diberikan statement soal Bermimpi di siang bolong Pertanyaan tentang Indonesian dream itu seperti apa sih Itu yang kemudian membuat saya Punya mimpi lagi Punya mimpi lagi Bahwa Belum yakin Sampai di titik Ketika pertanyaan itu Saya malah jadi yakin gitu Begitu banyak penolakan Akhirnya saya jadi yakin Kalau saya Diterima dan dapat Ternyata memulai usaha itu Ternyata bukan perkara Perkara modal atau apa Perkara kepercayaan gitu Saya karena gak punya rekam jejak yang baik sebelumnya Saya gak punya kepercayaan Saya gak dipercaya gitu Makanya saya mau membangun Tokopedia ini jadi Jembatan untuk Semua orang punya kesempatan yang sama gitu Dimana semua orang itu tidak ditanya Masa lalu kamu itu apa Cukup punya email atau nomor handphone Dua menit kemudian Silahkan kamu membangun Usaha kamu sendiri Silahkan kamu membangun Rekam jejak kamu sendiri Silahkan kamu bermimpi dengan mata terbuka gitu Jadi aku termasuk late bloomer gitu ya Umur 28 tahun Baru kemudian ketemu mimpi Yang baru gitu ya Dan baru merintis mimpi dengan mata terbuka Dan kembali ketemu mimpi-mimpi baru Dan Kevin ngobrolin blockchain Mungkin satu hari nanti ada mimpi baru gitu Dan mimpi dengan mata terbuka itu Membuat kita lebih punya mimpi-mimpi baru juga ya Iya Selalu Penting sih Iya Penting sih selalu punya mimpi-mimpi Mimpi-mimpi baru Atau mimpi-mimpi yang Jangka panjang ya Yang kayaknya agak-agak gila dan misius Orang-orang yang mengubah dunia itu kan katanya orang-orang yang Gila gitu ya Gila Steve Jobs ya Crazy enough untuk percaya bahwa mimpinya itu Mungkin Mungkin gitu Jadi ya seharusnya orang Anak muda Indonesia Lebih banyak yang Berani bermimpi Tapi untuk mengatasi kecewa atau ketidak sesuaian ekspektasi dengan mimpinya Kalian punya tips gak? Ini kan mimpinya kayaknya beyond ekspektasi semua Itu kan positif loh Kalau tiba-tiba tidak sesuai dan itu menekan Gimana kalian biasa bernegosiasi dengan itu? Itu harus punya kegigihan aja sih Itu dan Ya menurut gue emang Ya ini yang jadi Apa ya Perbedaan gitu Antara yang Mimpinya Bisa dibangun dan mungkin yang Menyerah Ya emang Ya proses ini Tapi Pahitnya juga banyak Pasti Ya Ya Pahitnya luar biasa gitu Banyak dari Hampir bangkrut Gak dipercaya investor Karyawan yang mungkin gak percaya dengan Sudah gak percaya gitu Dengan visi misi perusahaan Produk yang gagal Itu banyak banget gitu Dan Gak tau ya Kayaknya Sebenernya Menurut gue justru Karakteristik Yang mungkin paling penting Di semua orang Yang mau mulai usaha sendiri Itu kegigihan sih Sebenernya Di atas semua hal ya 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 Mungkin di atas Sepintar apa Pengalaman Kemampuan untuk menerima Kegagalan Menerima Sesuatu hasil Yang mungkin gak Sesuai dengan harapan Tapi terus Terus mendorong Untuk terus maju Itu Ya sebenernya Menurut gue Syarat yang paling penting Dan kegigihan itu Mengantar kemudian Capaian-capaiannya gak Terduga Atau Kalau kita menyerah Pasti gak dapat apa-apa juga ya Iya Dan kalau kita ketemu Tujuan hidup ya Itu Lebih mudah sih Untuk gigih Karena Ya saya kebetulan aja Udah kayak Saat membangun tokop itu Ketemu tujuan hidup Gitu Dan Menjadi pengusaha itu Tadi pengorbanannya itu Bukan Hanya di semasalah Bisnisnya Pengorbanan pribadinya itu Banyak Dan waktu kita itu Sepenuhnya itu Untuk Tanggung jawabnya itu Besar banget kan Jadi Bisnisnya justru makin berkembang Waktu Untuk diri sendiri Dan waktu untuk Keluarga Atau orang yang kita sayangi Itu akan hilang gitu Jadi Sulit sekali menjadi pengusaha yang berhasil Tapi keluarganya juga Baik-baik saja Sebenarnya itu sulit gitu Jadi disini pengorbanannya itu tidak Tidak kecil gitu ya Jadi Tapi kalau kita memang udah ketemu tujuan hidup kita Terus kita Ini ya Konsistensi dan kegigihan itu Akan Lebih mudah lah Untuk Datang dengan sendirinya Untuk kita mengamini bahwa Ayo gigih lagi Ayo Kegagalan kemarin Kita lupakan Mulai hari ini Dengan Lembaran baru Hari ini Semoga bisa lebih baik dari kemarin Itu Relatif lebih mudah diterima Kalau punya tujuan hidup tadi Kalau punya tujuan hidup tadi Sekarang terakhir Tujuan hidup Kevin dan William apa? Waduh William Itu harus pikir Itu harus pikir dulu sih Kalau tujuan hidup saya dulu Itu Sesederhana Membuktikan bahwa Anak muda Indonesia itu Boleh lu bermimpi Bahwa Masa lalu sudah tidak bisa kita ubah Masa depan Bisa kita bangun sama-sama Ya tujuan hidupnya itu Sebenarnya Tokopedia tadi Bagaimana bisa membuat Tokopedia itu Menjadi Platform Dimana semua orang punya kesempatan yang sama Pemerhatan ekonomi secara digital Tapi setelah membangun Tokopedia Setelah 12 tahun Tujuan hidup saya berikutnya itu Bagaimana membangun institusi Yang Tidak seperti kerajaan Tapi seperti Universitas Bagaimana Artinya itu apa Universitas itu Bisa hidup ratusan tahun Dan tetap Harum namanya Karena kualitas Dari Lulusan-lulusannya Seberapa mereka berkontribusi Terhadap masyarakat Kualitas guru Dan pendidiknya Dan muridnya Kalau kerajaan itu Terkenal oleh rajanya Dan saya ingin Tokopedia sekarang Go to Itu 100 tahun ke depan Semoga masih Ada gitu ya Dan masih dikenal gitu ya Menjadi salah satu perusahaan Paling Paling Berpengaruh Atau meaningful di dunia Jadi Itu harapannya Dan Jadi buat saya itu Next stepnya itu Bagaimana saya bisa Memastikan tongkat estafet kepemimpinan Bahwa Pemimpin Tokopedia berikutnya Itu akan membawa Tokopedia Lebih baik Buat saya pemimpin yang baik itu Adalah Pemimpin yang Menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik Dari diri mereka Artinya Ketika mereka Lulus Atau Tidak aktif sehari-hari Organisasinya itu justru Lebih baik Bukan lebih buruk Kalau lebih buruk itu Berarti dia gagal Lebih buruk itu berarti dia jadi raja Bukan jadi guru Kalau dia jadi guru Harusnya muridnya lebih baik dari gurunya Gitu Kalau jadi raja Turunannya belum tentu lebih baik Dari raja-raja sebelumnya gitu Jadi Tujuan hidup saya berikutnya itu Ujiannya adalah Apakah saya bisa memberikan tongkat estafet tersebut Dan apakah Setelah tongkat estafet tersebut diberikan Tokopedia akan lebih baik Bukan lebih buruk Dan buat saya Penerus itu Punya beban yang Lebih besar Karena Saya Kevin Itu selalu punya Privileks Karena kami Pernah mendirikan perusahaan Dari nol Jadi sesuatu Jadi kami punya dosa apapun Enggak ada diingat Enggak ada diingat Enggak ada diingat Enggak ada diampuni Enggak ada di Penerusnya kami nggak akan mudah gitu ya kesalahan, apalagi kalau sudah jadi perusahaan publik kesalahannya itu mereka akan selalu dicibir bahwa mereka ini bukan pendiri jadi selalu ada romantisme kerajaan di sana padahal institusi yang bagus itu sifatnya tidak kerajaan jadi ini ada perbedaan ekspetasi pasar dengan sebenarnya apa yang baik untuk sebuah institusi jadi itu sih, itu cita-cita saya yang belum kewujud dan semoga kewujud kegiatannya akan terbangun dengan tujuan hidup kayak gini Vin, udah mikir kan? udah, untuk William Panjang sebenarnya gue mikir sebenarnya apa ya benang merah dari banyak hal-hal yang yang gue kerjain dan banyak hal-hal yang pengen gue kerjain sebenarnya kalau boleh jujur gue tujuan hidup gue adalah untuk melawan atau merubah status gue itu itu sebenarnya kalau gue liat benang merah makanya cerita dari tukang wajik itu bener-bener sesuatu yang gue bener-bener passionate banget karena pada saat itu keliatan bahwa ya mungkin masyarakat pada umumnya melihat bahwa realitanya seperti ini tapi sebenarnya gak seperti itu dan justru di momen-momen seperti itu dimana sebenarnya status quo atau kepercayaan yang secara luas yang itu sebenarnya salah itu juga merupakan kesempatan untuk melakukan kemajuan dan kemajuan yang impactnya besar gitu kepada masyarakat jadi mungkin sampai ya ini bakal jadi apapun yang gue lakukan itu akan selalu bagaimana cara untuk men challenge atau melawan status quo yang menurut gue sendiri itu sesuatu yang salah dan ada kesempatan untuk memperbaiki memperbaiki masyarakat memperbaiki negara memperbaiki dunia dengan menciptakan sesuatu yang menunjukkan realita yang lebih baik itu itu sih mungkin kalau gue lihat dari apapun yang dalam mungkin ada cerita tentang Gojek ada cerita tentang mungkin apa hal-hal yang gue lakukan dalam organisasi di Gojek itu banyak yang benang merahnya ini sih mungkin itu ya melawan status quo untuk membuat orang merasa bahwa status quo yang di claim itu keliru gitu ya betul dan tentunya dalam hal positif ya tapi itu sih kalau gue lihat secara secara konsepsual itu apa gitu yang jadi benang merah dan tujuan hidup ya banyak aktivitas-aktivitas gitu ya yang mungkin kelihatannya berbeda tapi kalau gue lihat sebenarnya dibalik itu semua kayaknya yang nyambungin ini semua itu keinginan gue untuk melawan status quo tapi gue setuju itu Kevin banget karena aku dulu pernah ngomong ke tim Tokopedia bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa karena cuma di generasi kita semua orang punya kesempatan yang sama against all the oath challenging the status quo itu di generasi-generasi orang tua kita gak mungkin loh dan risiko banget risiko banget jadi sekarang ini bahkan platform yang kami berikan tadi ya kembangan tadi ya tadi semua orang itu tiba-tiba punya punya peluang yang sama gitu dia bisa jadi siapapun dia bisa langsung melawan korporasi besar menantang korporasi besar gitu jadi against all the oath kalau dulu kan ya harus ngumpulin modal dulu dan itu Kevin banget loh jadi semoga banyak banyak terobosan-terobosan karena tidak berarti status quo itu selalu benar dan baik gitu kan teknologi itu merubah ya status quo yang dianggap orang baik ternyata ada terobosan inovasi baru yang membuat status quo sebelumnya itu obsolete gitu dan artinya ketika itu terjadi masyarakat itu lebih maju gitu Vin sama William kita ngobrol satu jam lebih nih terakhir dengan tujuan hidup yang kemudian membuat kita iya ya tujuan hidup membuat kita gigih ternyata dan kalau belum ketemu tujuan hidup mungkin kita akan gonta-ganti dan gak punya pegangan juga tapi gak apa-apa memang semua orang gak harus melewati proses itu sih untuk dapat satu posisi yang kemudian dia harus berubah lagi ya William tadi kan punya dua tahapan ya untuk mimpinya juga tujuan hidupnya berubah dan berganti dan gak apa-apa harus berubah dan berganti dalam banyak teori apa ya kebijaksanaan itu manusia kan di tiga fase 0-25 25-50 50-75 atau 50 beyond ya 0-25 itu belajar 25-50 itu giving back ke masyarakat jadi itu kembali lagi ke diri ketika 50 dan dia menyatu dengan masyarakat lagi ya mungkin tahapan-tahapan itu ya tujuan hidupnya membuat kita punya kegiat thank you sukses buat Tevin dan William dan go to pasti thank you siapin terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih